Di profiling in lu ya, ada tulisan kayak begini Indonesia No.1 Omnichannel E-commerce Enabler Itu bold statement banget No.1 Omnichannel E-commerce Enabler Lu seberani itu bikin statement gitu Berarti kan itu udah mengklaim kalo lu No.1 Memang gak ada yang saingan lu yang mendekati lu atau gimana? Tech Linter kan sebenernya banyak bikin startup rontok ya Nah lu sendiri gimana bro di sirk lu? Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan seorang guest Dia ini founder dan CEO sirk lu, Brian Marshall Apa kabar bro? Baik, baik Baca lu, bacanya Brian atau Brian sih sebenernya? Dua-dua bisa Dua-dua bisa, tapi lu bisa dipanggil? Kalo dulu dari rumah dipanggilnya Brian Brian Orang Bandung, orang Sunda Karena Brian gitu kan Kalo Brian gak ada di Sunda gitu Laginya pake huruf I kan? Kalo Y, Brian tuh bacanya Nah, tapi kalo semenjak gue kuliah Gue kuliah dulu di Singapura Ya orang panggilnya Brian Iya sih Gue lucu aja cek-cek Singapura manggil lu Brian Iya, Brian gitu kan Tapi lebih lucunya lagi, dulu kalo jaman gue kerja di Singapura Dateng ke kantor klien gitu kan Mereka taunya kan awalnya dari email tuh Brian Marshall gitu kan Iya Dia kira dateng bule pasti Oh Iya dong Namanya Marshall sih Ini siapa gitu kan Ya lu bilang lu bule lah Bule mana? Bule Bandung Bule Bandung, ada darah Ada darah inilah Darah Eropa ya dikit bilang Paris Panjava Iya Paris Panjava Betul Bro, ini gue ada berita nih ya Ini dari CNBC Indonesia nih Ini berita tahun 2023, 8 Maret Kalo headlinenya judulnya begini sih Kejar Profit E-Commerce RI Kejar Profit E-Commerce RI ini tolak bergantung duit investor Lu pasti tau lah lah ya Itu kan perusahaan lu soalnya Iya Cuman gini bro, ini kan ditulisnya tolak bergantung duit investor nih Itu maksudnya gimana sih? Emang lu gak mau fundraising lagi? Atau gimana? Tolak duit investor soalnya judulnya tuh? Iya Nah jadi itu juga Gue inget persis itu artikel yang mana Iya Karena gue inget persis juga pagi harinya emang gue di interview sama jurnalistnya Terus kemudian siang keluar judulnya ini banget gitu ya Iya Kesannya kayaknya gimana banget Padahal sebenarnya waktu itu gue inget pertanyaannya adalah gini Pertanyaannya adalah Rencana tahun ini buat sirkul itu apa? Gitu ya Terus kemudian gue bilang Rencananya sirkul tahun ini adalah kita mau profitable Gitu Dan memang sudah menapaki jalan menuju ke sana gitu Terus kemudian oh Setelah profitable kemudian apa? Terus kemudian oh ya ada pengembangan berikutnya dan lain-lain Terus kemudian dibilang oh kalau gitu artinya Udah gak butuh lagi pendanaan ya Nah kemudian gue jawab gini Seorang pendanaan itu Sebisa mungkin idealnya buat perusahaan adalah suatu opsi Bukan sesuatu ketergantungan Oke Bukan sesuatu yang kalau gak ada funding Mati Nah itu yang kemudian gue tekankan bahwa Jadi sirkul dengan mau profitable ini Punya opsi ke depan Perkembangan itu butuh didanai oleh pendanaan Oleh investasi atau tidak Hmm Nah tapi kemudian judulnya munculnya jadinya Wah tolak Padahal seingat gue gak ada kata tolak juga sih di Wawas saat tersebut Yang gue harap kata tolaknya itu Berarti wah ini Lu gak butuh investor lagi Atau lu gak mau fundraising lagi nih Jangan-jangan nih Enggak Kalau itu udah jelas enggak Oh Menurut gue kedepan Semua usaha Baik itu early stage atau late stage Pada dasarnya kan sebenarnya Terus mau berkembang Mau berinovasi Beberapa inovasi atau perkembangan Ada yang lebih berisiko dibanding yang lainnya Iya Beberapa risiko diminimalisir Dengan menggalang dukungan eksternal Melalui pendanaan Iya Iya Oke Jadi ini ya klarifikasi ya Berarti emang judulnya aja Buat clickbait aja tuh Judulnya setuju banget gitu kan Iya 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 Tapi biar gimana pun Lu memang mengejar profitable Iya Ya walaupun lu tetep open ya Kalau misalnya Emang butuh investment Why not ya Bukan berarti lu gak mau sama sekali nih Oh iya jelas Ya itu kan beda konteks soalnya tuh Betul Iya iya Nah cuman gini bro Sebagai sebuah startup Itu kan sekarang yang sedang lagi di dengung-dengung Kan kita mah harus profitable Profitable Tapi how bro Gimana cari profitable Kalau misalnya Talk about sirklo Hmm Baik Jadi Ya gue dari awal sirklo berdiri Buat usaha sampai sekarang Sebenarnya memang selalu Pemikirannya pertama adalah Namanya usaha itu pasti harus untung Pasti harus profit sebenarnya Iya Ya akhirnya pada Akhirnya kan semua orang juga ujung-ujungnya kan duit gitu ya Dalam artian bahwa ya Bikin usaha Karena kemudian bisa menghasilkan duit dari sana gitu ya Sehingga Sebenarnya itu bukan perkara hari ini harus begitu Tapi dari dulu juga harus begitu Namun memang jalan menuju mendapatkan profit tersebut Terutama di industri teknologi Kita banyak berinovasi Mengambil resiko bereksperimentasi Dengan solusi yang baru Yang sebelumnya mungkin belum ada di pasar Nah ini kan ada resikonya Bisa jadi ternyata nggak laku Ternyata yang kita anggap sebagai inovasi Atau kita anggap sebagai solusi ini Ternyata nggak diminati oleh pasar gitu Nah itu kan ada resiko di sana Sehingga di awal-awal Butuh ada pendanaan Yang dalam tanda kutip kemudian orang sebut Seperti bakar uang gitu ya Padahal itu adalah Menggunakan uang untuk berinovasi Bereksperimentasi Yang pada akhirnya Harapannya Kalkulasinya adalah Bahwa inovasi ini Disukai pasar Dan kemudian menghasilkan profit Spesifik tentang sirkulanya Bagaimana cara dapat profitnya Sirkul ini kan bergerak di bidang B2B Bisa dibilang gitu ya B2B dalam artian Kami itu melayani Klien Yang adalah pelaku usaha Baik mereka usaha kecil, menengah, maupun besar Mereka mau menggunakan teknologi untuk berdagang Baik itu melalui Websitenya sendiri Melalui marketplace Lalu kemudian kami Dapetin fee dari sana Baik itu dalam biaya bulanan Ataupun bagi hasil Bagi revenue Nah itulah yang Dimana kami Dapat uang Dari klien-klien kami Cara profitnya tentu adalah Bagaimana seharusnya Cost kami Gitu ya Untuk bisa melakukan hal tersebut Lebih rendah dibanding Revenue yang kami bisa dapatkan Dari klien-klien kami Lalu seperti itu Oke oke Nah gue mau gali lebih dalam lagi nih Berarti sebenarnya sirkul itu kan Kalau yang gue baca ya Itu kan e-commerce Enabler ya Betul Itu maksudnya apa sih e-commerce enabler itu? Baik Jadi Mungkin 2 poin yang bikin itu jelas Pertama adalah kami bukan e-commerce player-nya itself Dalam artian kami Bukan punya website sirkul.com Jualan barang di dalamnya Bukan seperti itu Gitu ya Jadi itu membedakan Dibanding mungkin pelaku e-commerce Secara umum Yang Yang menjual barang Yang menjadi marketplace Misalnya gitu kan Kami bukan seperti itu Nah kedua adalah bahwa Kami pakai kata inabler disana Karena Sebenarnya yang kami lakukan itu adalah Membantu Para pelaku usaha Untuk bisa masuk ke e-commerce Gitu Makanya disebutnya enabling gitu ya Contoh Jadi Mungkin kalau ambil contoh Produk-produk Sesehari gitu ya Sampo Sabun Atau mungkin beberapa makanan Beberapa produk fashion Juga mungkin kalau Bang Andri pernah belanja di Beberapa channel marketplace Yang terkenal itu Mungkin Eh yang dateng kok boxnya sirklo ya Ya gue pernah berapa kali Gitu ya Box sirklo gitu yang dateng gitu ya Padahal tadi kayaknya beli di official store toko tersebut tuh Nah itu sebenarnya yang terjadi adalah Perusahaan tersebut Meng-appoint sirklo Untuk menjadi official store-nya mereka Jadi Konsumen tahunya adalah ya official store-nya mereka Sedangkan di belakang layarnya Yang mengerjakan itu semua Yang upload kontennya Yang jawabin kalau ada pertanyaan dari customer service Lalu kemudian yang urus fulfillmentnya juga Itu adalah timnya sirklo Nah sehingga makanya pakai kata enabler gitu Karena kami sebenarnya memang beneran Meng-enable Meng-empower Gitu ya membantu di belakang layar Dari para pelaku usaha tersebut Untuk bisa masuk ke e-commerce dengan lebih baik Hmm oke gini Misalnya nih ya contoh nih Gua misalnya punya toko Misalnya jual apa lah ya Jual baju lah paling gampang lah ya Jual baju nih Gua pengen supaya toko gua nih ada onlinenya nih Di marketplace-marketplace yang big name-big name lah ya Iya Nah tapi kan mungkin karena gua let's say lah Gua gaptek lah ya Gua ga gitu paham Terus juga ngatur stoknya Mesti foto-foto ini ribet ya kan Berarti gua bisa kontak lu nih Hmm Ada tim lu yang nanti yang akan fotoin kah? Atau ngatur stoknya Jadi gua bareng kasih ke lu atau gimana sih? Betul Nah jadi oke pertama Sebenarnya kami bagi dulu juga Jadi bawa banyak paket-paketnya juga di kami gitu ya Dari yang paling sederhana misalnya tadi Ambil contoh Bang Andri jualan baju gitu ya Punya merek sendiri Andri t-shirt gitu ya misalnya Iya Hal paling sederhana yang kami bisa lakukan Misalnya Bang Andri bilang Oke Gua cuma perlu website doang Brian Bikinin website aja deh gitu Bisa Ada juga yang seperti itu Jadi Dan terutama kalau teman-teman yang local brand Yang usaha kecil menengah Banyak yang kami bantunya sesederhana itu Kami menyediakan toolsnya Websitenya Terus websitenya juga bisa terintegrasi dengan marketplace yang Ternama semua itu Dan kemudian sehingga Bang Andri bisa monitor Bisa upload produk Bisa atur inventory dari satu tempat Nah itu Cara paling sederhana kami bisa bantu Tapi yang lebih lengkapnya lagi Misalnya Bang Andri bilang Ah pokoknya gua bener-bener mau fokus dibikin produk aja Semua perdagangannya Kalo ada yang nanya Ada yang perlu upload foto dan segala macem Itu diurus sama sirklo Bisa juga Nanti tim gua bakal Di sirklo Yang ambil barang Atau terima barang dari Bang Andri Simpen di gudangnya sirklo Lalu kemudian dari situ kami yang atur semua Oh Itu Jadi gua tinggal terima beres aja tuh Bisa seperti itu Betul Oke Nah Costnya berapa bro Kalo gua pake jasa lu Waduh Gua jadi kayak jualan nih Pertanyaannya makin dalam Gua jadi kayak jualan disini Lu boleh promosi disini Temen Temen pada intinya gua emang pengen tau nih Karena kan e-commerce enabler itu kan Ini yang gak common Bisa dibilang begitu Ya Nah jadi Modelnya biasanya gini Kami ada biaya bulanan Jadi biaya bulanan tergantung juga nih Usahanya atau Solusi yang dibutuhkan sekompleks apa Misalnya kayak tadi bicara tentang website aja Kalo butuh website aja Paling beberapa ratus ribu rupiah per bulan cukup Oh oke Gua dapet website Udah dapet website sama tools bisa integrasi ke marketplace tadi gitu ya Beberapa ratus ribu gitu ya Kita paling paket paling murah sekarang kayaknya 200 ribu rupiah per bulan Itu udah bisa tuh jalan Oke jadi gini misalnya gua upload barangnya ini ditetap di lu Atau gua upload sendiri kalo yang paling murah ini Nah kalo ini yang paling murah tadi masih ngerjain sendiri Oh oke Cuman dikasih websitenya Dikasih toolsnya Gak perlu coding dan segala macam Tapi uploadnya itu semua masih ada sendiri Oke berarti gua dapet website dengan domain gua sendiri Betul Ada gambarnya gua upload Tapi gua upload ya Upload manual ya Ya Gua yang ngelakuin tuh ya Presis Nah terus ini bisa integrate ke marketplace Nah stoknya berarti ini gak? Connect gak nih? Connect Itu salah satu kelebihan toolsnya itu adalah si stoknya itu bisa Apa Terintegrasi di berbagai channel Oh jadi misalnya di marketplace ini kejual nih? Kejual Ngurangin Berarti di marketplace ini juga ngurang tuh stoknya? Betul Oh Kayak gitu Nah itu yang paling sederhana tuh Iya Seribu Sebulan gitu ya Bahkan kita sebenernya ada retail dulu dan segala macam Tapi itu yang paling murah Kalau yang lebih kompleks misalnya tadi Bang Andri bilang Barangnya pun gua taruh dia di website Eh di warehouse lu beli gitu ya Dari situ nanti lu urus semua gitu ya Upload Productnya, customer servicenya dibantuin semua Nah itu kita harian tentu lebih mahal Ada biaya bulanan Dan juga kalau yang udah full service seperti itu Juga ada persentase revenue share Oh Oke Persentase revenue share ya Betul Ya berarti itu temen Levelnya udah gede Kalo udah enterprise kali Betul Biasanya yang Caranya seperti itu Yang full service itu biasanya klien-klien enterprise Kenapa? Karena Saya walaupun Saya happy-happy aja dapet klien Tapi kalau misalnya Bang Andri baru mulai Local Brands gitu ya Dan masih bisa ke handle sendiri Gua bakal bilang mendingan handle sendiri dulu Contoh kenapa? Misalnya simpan barang di rumah sendiri Enggak ada harganya tuh sebenernya Kalo namanya di taruh di rumah sendiri Gapis ibaratnya gitu Jadi gua mau kasih harga berapa pun Juga pasti lebih mahal dibanding nyimpen di rumah sendiri Misalnya Sedangkan kalau untuk perusahaan enterprise Toh mereka juga kan menyewa gudang Misalnya gitu Dan sehingga Kemudian bisa secara rasional Menghitung Cost mana yang lebih efektif Iya Berarti ini tergantung bisnis size-nya udah segede mana lah ya Betul Jangan lu baru mulai lu langsung maksa Langsung full service Maksa Mungkin mulai dari sendiri dulu juga bisa Iya Nggak ada ntar dia Omsetnya per bulan nggak nutup lagi Iya Kan sedih juga Kami jadi enabler juga Waduh Kok kayaknya Malah nggak nutup gitu Biayanya kami buat mereka Iya Tapi bro lu kan Gua liat di profiling in lu ya Lu kan pernah kerja di PWC ya Terus lu Risa ngapain bikin E-commerce enabler itu Dan nama sirklo itu Apa sih sirklo Dari mana ya Iya Oke jadi Ehm Gua lulus kuliah 2011 akhir 2012 awal memang Seperti di link in gua Gua kerja di Ehm PwC Di Singapura waktu itu Ehm Sebagai data analis Ehm 2013 Memutuskan untuk pulang ke Indonesia Dan ini ada hal lucu juga Ini kita record podcast ini Persis Tadi gua baru ngecek 10 tahun lalu Persis 10 tahun lalu Di tanggal ini tuh Gua baru mulai pake email Ehm Bm at sirklo.com Yang mana adalah email gua ini gitu ya Jadi gua baru mulai pake Pas 10 tahun yang lalu gitu ya Tanggal 25 Maret hari ini ya Betul itu baru mulai gua pake tuh Apa email ini Tadi pertanyaannya Apa sih sirklo Dan ngapain putusin resign Dan kemudian pulang Iya Tentang resignnya dulu Gua selalu bilang Ada dua faktor waktu itu Satu faktor internal Dalam artian gua sendiri waktu itu Terus terang sih Udah hampir 2 tahun kerja Agak ada bosen ya Gitu ya Kerja di perusahaan besar Banyak kelebihannya lah Gua banyak belajar disana Tapi di sisi lain juga Ehm Banyak hal yang mungkin Agak udah mulai monoton juga kali ya Gitu ya Karena kan perusahaan besar sekali Prosesnya udah sangat rapih Gua inget banget dulu Gua berapa kali mengatakan bahwa Oh kerja ini Ternyata mirip kayak kuliah lagi ya Gitu Kerja mirip kayak kuliah lagi Kayak kuliah lagi Artinya apa? Bahwa oke Tiap semester Atau tiap kuartal Ada hasil Ada raportnya juga Gitu kan Performance review nya Dan kemudian Mirip kuliahnya Dalam artian bahwa Di perusahaan yang sangat besar Biasanya udah sangat terpetakan Kalau seandainya hit ini Berikutnya apa? Misalnya promosinya jadi apa? Gaji berikutnya jadi berapa? Not a bad thing Not necessarily a bad thing I think Wonderful thing In fact Gua sangat bersyukur Gua bisa satu setengah tahun Ada di PWC Tapi Kemudian waktu itu gua bilang Ah gua mungkin pengen cobain juga kali ya Something yang lebih adventurous dulu Gitu ya di umur Selagi gua umur 20an waktu itu Nah itu faktor internalnya ya Faktor eksternalnya Waktu itu kebetulan gua bersyukur Gua kenal beberapa temen-temen Yang Lebih duluan pulang ke Indonesia Memulai startup Yang sekarang udah jadi Besar-besar Dibanding Silipro lebih besar-besar lagi Perusahaannya Terus kemudian gua Perhatiin kok Menarik juga nih ya Temen-temen yang Kariernya bagus Atau yang mungkin udah Di US Dimana Kemudian pulang ke Indonesia Bikin startup Wah There must be something nih Kayaknya nih yang menarik nih disini Kemudian gua cari gali-gali Dan ternyata Wah iya nih Kayaknya Tech industry di Indonesia ini Akan berkembang Nah jadi dari dua faktor tersebut Gua putusin untuk Pulang ke Indonesia Bikinlah sirklo Bikin sirklo Sirklonya sendiri Kenapa dulu Mulai dari e-commerce enabler ini Gitu ya Adalah karena Simple aja sih Gua selama 10 tahun terus terang Perkembangan sirklo Gua banyak Dapatin dari Masalah sekeliling gua aja sih gitu Artinya masalah Atau problem yang gua temuin di sekeliling gua Dan kebetulan Gua bisa bantu Contoh Waktu lagi 10 tahun lalu tuh Temen-temen gua yang lainnya Itu ada yang Jauh lebih kreatif dibanding gua Bikin sepatu Bikin baju Produk-produk kreatif lah Seperti itu Tapi mereka Gak ngerti IT Nah mereka Tahunya gua anak IT kan Jadi Lu pasti bisa bikin website kan Nah dulu Mulai dari situ tuh Sesederhana itu Kemudian Oke deh kalau gitu Kenapa enggak Gua bantu bikin solusi Untuk bisa bikin toko online Buat mereka semua Oke oke Itu berarti tahun 2013 ya Kurang lebih 2013 Yık market list emang belum seramai sekarang sih Belum Ya betul Dulu gua juga masih pake website juga Ya ionesihкольку Website masih Masih bisa inilah Masih bisa ditampilin Eh bisa belanja lewat website gitu Betul Terus dulu sih masih banyak yang Jual beli itu Lewat forum Kalo ingat ya kan Layat forum terus lewat BBM Dulu masih Ada grup BBM Dulu ya kan Atau di Facebook lah Yang paling banteng Yang paling modern tuh Kalo tadi gua lupa Tambahkan tentang Silkelo Apa sih kata Silkelo nya Sebenernya itu kata yang unik aja sih Jadi gue inget waktu itu Diskusi sama beberapa teman-teman awal yang bantuin di Sirklo juga Partner-partner awal gue di Sirklo Apa ya namanya Kemudian waktu itu kami menentukan Satu adalah mau pakai kata yang cukup umum Yang baru dan umum Artinya gak ada asosiasi makna spesifik Jadi mungkin kalau kita ngomong Kayak bikin toko baju Brian Kan ya jelas jualannya baju ya harusnya Tapi kalau ini kan kata yang baru Jadi dulu gue terus terang sih Gak yakin juga nih sukses gak ya usaha gue Ini ide pertama gue ini Siapa tau pivot Toh kalau pivot Kalau namanya cukup umum Masih bisa kepake Jadi alasan sebenernya adalah Kita itu kata baru aja Yang gak ada makna apa-apanya Tapi ya akhirnya selama 10 tahun We put the meaning into the world Ya tapi Kata baru bro Inspirasi dari mana Sirklo Itu kan Dari gimana pun pasti gak mungkin datang tiba-tiba dong Kalau misalnya e-commerce Ini kan pelasihatan dari e-commerce Terus secara ini kan Kalau lu Waduh Good questions Yang mana gue mungkin gak tau Lebih dalamnya lagi juga Karena waktu itu basically Gue sama beberapa partner awal gue tuh Ya lempar kata aja deh gitu Dan kemudian kata ini Gue akui bukan datang dari gue Dari salah satu partner awal gue Ini kata Sirklo ini gitu Terus kemudian dia Eh gimana kalau ini Oke juga tuh kayaknya ya Lu yang menarik Terus kemudian Kayaknya kalau coba dicocok logiin dikit Bisa ada makna yang menarik lah gitu ya kan Circle Lingkaran Kayak gitu-gitu Jadi Waktu itu Udah deh boleh deh Kita pake kata Sirklo ini Jadi gak ada filosofi yang gimana-gimana ya Jadi pada akhirnya Kalau gue sih gini Sama seperti banyak hal dalam hidup ini juga ya Kalau gue rasa Kadang-kadang hal muncul Setelah tiba-tiba Atau random lebarannya gitu ya Terus kemudian kita yang taruh filosofi atau makna di dalamnya Ketimbang Nyari dulu ribet filosofi dan makna Terus kemudian baru Jadikan sesuatu gitu Bikin dulu gitu Terus kemudian ya Cari makna dan filosofi along the way gitu Iya Mending begitu lah ya Dapat dari mikir dulu Akhirnya gak jalan-jalan Jalan-jalan Betul Nah tapi gini bro Di profiling in lu ya Ada tulisan kayak begini Indonesia number one Omni channel e-commerce enabler Itu bold statement banget Number one Omni channel e-commerce enabler Iya Lu seberani itu bikin statement gitu Berarti kan itu lu mengklaim Kalau lu nomor satu Memang Gak ada yang saingan lu Yang mendekati lu Atau gimana Iya Waduh Ini jadi dikulitin ya Link in gue Itu gue inget tuh Baru update tuh Gue baru update Kayaknya awal-awal Lu mengklaimnya nomor satu men Gue baru update tuh Tagline tersebut gitu Sebenernya fokusnya waktu itu Sebenernya lebih ke arah yang Si hashtagnya Tapi anyway Tentang klaim tersebut Berdasarkan beberapa data Yang kami miliki sih ya Memang tentu pasti Data kayak gini kan Ada mungkin beberapa yang asimetri juga ya Yang kita kan gak tau Terang-benerang Banyak perusahaan kan private soalnya Tapi Sejauh ini Kami punya observasi Data yang kami miliki sih Di beberapa matrix Memang kami Nomor satu Sebelum nomor satu di Indonesia Contoh misalnya Banyak kliennya Omset yang dibantu Untuk semua klien tersebut Itu totalnya itu ya Di Indonesia nomor satu Gitu Jadi Dan tentu juga Dalam hal solusi gitu ya Yang kami munculkan gitu ya Arguably juga Beberapa hal adalah Hal yang tidak dimiliki oleh Kompetitor kami gitu Jadi itu yang Diklaim disana Tapi Ya bisa dibilang lah Itu mungkin Self-claim gitu ya Yang mana Isnya to be proven Mungkin down the road Gitu ya Apakah itu Benar-benar Kayak gitu atau enggak Dan bertahan seperti itu Terus enggak sih Karena menurut gue Buat gue sendiri Pada saat Nulis itu gitu ya Ketimbang ngomongin Benar atau enggaknya Yang karena tadi juga mungkin Ada bias informasi Dan lain-lain Tapi gue lebih Punya Kecemasan mengenai Ini akan terus bisa Bertahan seperti itu Atau enggak Karena Siliklo ini 10 tahun Umurnya Tahun ini Enggak banyak perusahaan nih Startup terutama Yang bertahan selama itu Dan kemudian juga Gimana tentang 10 tahun ke depan Bisa enggak ini perusahaan Menjadi perusahaan Yang puluhan tahun Tetap jadi nomor satu Buat gue itu justru malah lebih Dekan juga ya Pada saat Nulis Segment tersebut sih Iya Karena Bagaimanapun Mempertahankannya itu Itu tidak mudah Betul Karena pasti juga Kompetitor juga pengen Ngerebut posisi itu juga Iya Makanya gue bilang Bold statement sekali Ini berani sekalian Kali-kali kita berani lah Kali-kali kita Iya 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 Ya enggak apa-apa Gue suka orang sombong Soalnya Orang sombong pasti punya sepatu Biasanya Kalau orang sombong Ya ngomong doang Beda Beda Oke oke Beda Nah Cuman gini bro ya Ini ada yang menarik juga nih Kan gue ngeliat lu banyak Lumayan beberapa kali Akosisi startup ya Ini Gue coba bacain ya Startup solusi e-commerce Icube Lalu e-commerce khusus produk ibu dan anak Orami Warung pintar Yang bergerak di bidang digitalisasi warung Dan busy ya bacanya Busy perusahaan rantai pasok Yang merupakan bagian dari warung pintar juga Iya Ini sebenarnya tujuan lu Mengakuisisi company-company ini Tujuannya buat apa bro Emangnya bakal Bantu bisnis circle Atau gimana Karena gini ya Ini kenapa gue bertanya kayak gini Karena gini Rumornya Ini sebenarnya banyak bisnis Sebenarnya itu Mengalami kesulitan bro Dalam running bisnisnya Jadi lu Akuisisi memang karena Emang lu butuh Atau karena Apa nih Karena kan Logikanya kalau gue ya Kalau bisnisnya sebenarnya Nggak gitu bagus Ngapain gue akuisisi kan Jadi beban buat gue gitu Kalau gue Nah gue nggak tau kalau lu Kenapa lu bikin keputusan kayak begitu Ngerti Oke Jadi ya pertama adalah Data yang tadi disebut itu Semua betul Jadi 2020 21 22 Tiga tahun Akuisisi tiga perusahaan Setahun satu Pas lagi pandemi lagi Iya pas lagi pandemi Setahun satu tuh Akuisisi perusahaan Jadi Di tiga-tiganya ya Topiknya itu selalu Kurang lebih seperti ini Diskusi awalnya gitu ya Di dalam internal management itu Diskusinya kurang lebih seperti ini Satu adalah Oke Kita mau ekspansi ke area apa Ke bidang apa nih gitu Karena kan ya perusahaan Tentu kita kan tadi Ujung-ujungnya Mau berkembang terus gitu kan Supaya makin gede Makin gede gitu kan Makin cuan gitu ya Jadi Mau berkembang ke arah mana nih gitu Nah terus kemudian Masing-masing dari Tiga nama tadi IQ Orami Maupun warung pintar Itu masing-masing punya area yang Kami cukup minati Kami rasa Kami mau kerjain gitu One way or another Artinya baik itu Melalui akuisisi Inorganik gitu ya Maupun organik Kerjain sendiri Itu Ada minat tersebut Nah Tapi di sisi lain Kemudian kenapa ada pertimbangan Akuisisi aja deh gitu ya Dibanding kita Organik gitu ya Kerjain sendiri adalah Karena ada beberapa aset Beberapa Hal yang sudah dicapai oleh perusahaan-perusahaan tersebut Yang Bukan artinya mustahil kami kerjakan Tapi Bakal butuh waktu Untuk bisa menuju kritik tersebut Gitu ya Nah tapi memang itu Tidak datang dengan gratis juga Dalam tanah kutip Bahwa Tadi disebut misalnya Oh perusahaan-perusahaan ini Mungkin punya tantangan gitu Atau kesulitan Dari spesifiknya gitu ya Kalau gue mungkin liatnya Lebih ke arah tantangan gitu ya Memang mereka Semua startup pasti punya Problemnya masing-masing ya Jadi Masing-masing problem Di startup tersebut juga Kami Lihat Kami assess juga Namun Di sisi lain Kami Di sirklonya itu ngeliat Bahwa Oh kayaknya Kita punya solusinya nih Lu yang punya solusinya Iya Sirklo ini kayaknya punya solusinya gitu ya Yang mana Kalau gue tambahin Apa Ibaratnya Kemampuan yang ada di sirklo Ditambah sama Kemampuan yang ada di sana Tapi ya tentu Dengan tadi tantangan yang ada di sana juga Itu kalau dikawinin Ini bisa jadi lebih bagus Gitu Artinya adalah Skill kami bakal kepake Untuk menghadapi tantangan yang dihadapi startup tersebut Di sisi lain startup tersebut juga bisa berkontribusi Di beberapa area buat kami Nah jadi Kurang lebih semua Seperti itu Gitu ya Jadi Baik itu IQ Orami Maupun Warung Pintar Salah satu contoh deh gitu ya Apa sih aset yang kami sangat nilai gitu ya Salah satunya adalah Pendirinya sebenarnya Pendiri dari usaha-usaha tersebut Founder-foundernya Founder-foundernya Manajemen-manajemen ya Ini orang-orang yang Memang punya passion Di bidang yang Masing-masing spesifik tersebut gitu Dan gue sangat Gue orang yang sangat Apresiat terhadap Terhadap founder Terhadap management Yang memang punya passion gitu ya Di bidang tertentu Karena itu gak bisa Itu susah gitu ya Atau mungkin lama untuk dibentuk Jadi gue gak bisa Serta-merta bilang bahwa Oke gue pelajari Dan gue Ngerti betul mengenai Mom and baby Misalnya gitu ya Kategori tersebut Sedangkan Foundernya Orami Mereka sudah menjalani itu bertahun-tahun Contoh gitu ya Sehingga Bisa dilihat sampai hari ini pun Top management dari Atau founder dari masing-masing Perusahaan yang kami akusisi tersebut Yang sirklo akusisi Itu sekarang ya menjadi bagian dari sirklo Gitu Dan kemudian membantu sirklo Untuk terus berkembang Di area-area yang mereka Pesial Oke 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 Nah cuman ada yang menarik nih bro Ini belakangnya lagi Rame juga nih Karena juga banyak dapat informasi Terus kemarin gue sempet baca juga berita di Deal Street Asia Kompetitornya Orang Pintar nih Lo pasti udah baca juga lah ya Rugi 19 juta US dollar ya Tapi revenue nya Cuman 5.356 dollar Which is itu sekitar 70 jutaan rupiah Itu setahun Ya kan Temen gue punya bisnis Kayaknya revenue nya lebih gede daripada itu Sebulan Nah Ini Bisa terjadi juga kan bro Dari yang lu akusisi kan bro But I don't know ya Dengan di dalam ya Karena kan Ini kan cuman berita doang Yang gue Gue dapet nih Ada angkanya juga Soalnya ditulis juga Di Deal Street Asia Iya Dan kabarnya Kabarnya Katanya nih Ada beberapa founder nih Katanya Menolak turun Ke bawah Untuk ketemu customer nya langsung Gue harap cender Iya Dan katanya Jadi gak mau belajar nih Langsung dengan pemilik warungnya Sebenernya Pemilik warung ini kesulitannya apa Atau jangan-jangan Sebenernya mereka gak ada kesulitan gitu Jadi gak butuh dibantu juga Dan alasannya katanya Ah cukup liat Data analitik doang Nah Ini gimana bro Karena lu akusisi yang Model bisnisnya mirip nih Tapi ya mudah Tapi gue gak tau ya angkanya Tapi mudah-mudahan sih Gak sampai setragis nasib Kompetitornya ya 5.300 Iya Itu setahun Itu Aduh Ya It's not make sense Kalau menurut gue sih Apa yang lu pikir bro About this These things bro Oke Baik Jadi Mungkin gue mau komen dua hal ya Satu Tentang revenue Atau lossnya gitu ya Gak spesifik mungkin Di perusahaan itu saja Gitu yang tadi Sempat di komentari Tapi seserah umum Digitalisasi dari B2B Warung Toko-toko ini kan Sebenarnya adalah Hal yang memang Dari awal Sirklo mau masuk ke sana Sirklo Dan gue pribadi Pahami bahwa Ini adalah bisnis yang Butuh operational excellence Yang tinggi Jadi kuncinya itu disitu Operational excellence Jadi bukan Tentu memang ada premis Mengenai inovasi teknologi Terobosan dengan aplikasi Atau apa Bokal bisa membawa efisiensi Betul Tapi Itu harus dibarengi Atau harus didasari Operational excellence Yang sudah bagus Ini kan bisnis Sebenarnya bisnis yang Bisa dibilang Historically gitu ya Bisnis konvensional juga Udah banyak Ngerjain seperti itu Distributor lah Grosiran lah Itu kan udah Udah mengerjakan Hal tersebut Dan jelas kok Sejauh ini banyak distributor Yang terus bertahan Grosir terus bertahan Artinya kan Ada tuh Cuannya di sana itu Sebenarnya ada Walaupun Ini gue bisa bilang juga Cuannya itu gak gede Cuannya tipis Margin-margin barang-barang Itu kan tipis bro Betul Nah kan Lu bisa tebak juga Margin tipis Sehingga Ini operational excellence Memang penting banget Bahwa untuk bisa Memaksimalkan revenue Nyari duit kecil lah Basically gitu ya Nyari duit kecil Menghemat kecil Itu tuh hal-hal yang penting sekali Sebelum kemudian Memang kita tambahkan Teknologi layer diatasnya Jadi pertama Komentar gue itu Bahwa sejak awal Usaha-usaha yang seperti ini Perlu menyadari hal tersebut Nah Di dalam operational excellence tersebut Memang bagian Dimana manajemen ini Perlu turun ke lapangan Menurut gue sangat krusial Dan itu salah satu hal Yang dimana Gue ingat pada saat Kita ngobrol bareng warung pintar Itu salah satu hal Yang gue perhatikan juga Dari manajemennya Bahwa manajemen ini Turun ke lapangan Gak sih Gitu ya Turun ke lapangan Tentu bukan berarti Ini kayak pejabat Kita turun ke lapangan Dalam artian yang Apa sih Foto-foto Atau apa Misalnya kayak gitu Tapi Maksudnya Lo ketemu Kustomernya langsung Cobrol dengan warung Sebenarnya Harga kita kompetitif Apa sih alasan Lo beri di kami Dibanding misalnya Di aplikasi yang lain Atau mungkin di Grosser yang tradisional Jadi hal seperti itu Buat gue penting sekali Sehingga Dari hal yang tadi Mungkin terutama yang paling Gue bisa Komentari Kalau ngomongin angka Agak susah juga Karena kadang angka juga Oh ternyata ini belum termasuk apa Atau ini termasuk apa Dan lain-lain Kita kan tidak punya Public information Seperti itu Tapi Kalau komentarnya itu Beneran terjadi Bahwa Manajemen tidak mau Turun ke lapangan Dan mengerti Problemnya apa Itu sih yang tragis Karena gini bro ya Kemarin ada satu temen gue Yang ngomong gini The problem with this company Foundernya itu Dua-duanya orang Indonesia bro Temen gue ngomong Turis founder Ada bahasanya Ada bahasanya Jadi foundernya Bawang orang Indonesia Tapi ingin Memecahkan problem Di Indonesia Warung itu kan Sangat-sangat Karifan lokal kita banget ya Dari zaman kita kecil Atau bahkan Zaman bokap nyokap Atau kakek nenek kita Warung itu udah ada bro Iya kan I don't even Sure ya Kalau mereka ini Tahu gitu Misalnya let's say Gue lempar pertanyaan Tiga top Items di warung Apa aja sih Mungkin mereka gak tau Iya kan Masalahnya Mereka gak ngerasain kan Misalnya kayak gue Zaman gue masih kecil Beli es mambo Itu kan paling Cuman warung di Indonesia doang Gue pikir yang ada Sedangkan mungkin Di negara mereka They don't even know Ada begituan kan Atau kita beli rokok Ketengan Iya kan Bukan rokok yang Bukan rokok yang Bukusan Kelas tujuan utamanya Warung itu disitu Iya Rokok ketengan Ngecerin rokok Iya ngecerin rokok Shampoo Shampoo yang biasanya dijual Botolan aja Bisa diketeng Shaset Shaset keteng-keteng Menurut gue Itu mungkin hal-hal yang Bukan hal-hal Mungkin itu satu-satunya Hal yang mungkin mereka Gak paham sih Karena Mereka bukan Orang lokal Mereka gak tahu Tapi mereka kasih solusi Dalam bentuk teknologi Ya dan akhirnya Ternyata gak butuh-butuh Amat Karena kemarin Juga salah satu Morsfam nih ya Di DM Kemarin juga ada kasih Satu ini Testimoni Dia juga buka warung Dia bilang dia gak butuh itu Dia lebih butuh sebenarnya Buat alat pembayaran doang Gue gak butuh pembukuan Or whatever Itu katanya Karena Gue butuh duit cash Itu cepet Movementnya Jadi hari ini gue dapat Gue buat beli barang lagi Biar muter terus Iya kan Ketanya kalau lo aplikasi begitu Takutnya ntar duit gue Ke pending dulu Gue gak bisa withdraw Or whatever It is ya Dan Jadi lebih butuh sebenarnya Alat pembayaran doang sih Sekarang kan Bisa bayar pake handphone kan Dia lebih butuh itu Itu mungkin hal yang bisa Kita temuin di lapangan tuh Iya Dan ini Yang gue liat Kayaknya gak terjadi nih Di kompetitornya Yang Orung pintar nih What do you think bro? Oke Menarik Pertama mungkin gue To be fair gitu ya Tadi ada sebut Ini menarik banget Turis Founder gitu ya Menurut gue Sebenernya mungkin Not necessarily gitu ya Gak mesti bahwa Kemudian orang yang memang Gak pernah sebelumnya Terus kemudian artinya Pasti gak bisa gitu ya Tentu orang yang sudah pernah Contohnya misalnya Kalau dalam hal Gue pribadi misalnya gitu ya Orang tua gue tuh Di Bandung Itu Buka toko kelontong Nah jadi Bisa dibilang mungkin Gue punya sedikit advantage Gue tau lebih dulu Beberapa hal Gitu ya Karena gue Grow up di Ruko Yang isinya toko kelontong Gitu kan Tapi bukan berarti Orang yang Tidak pernah seperti itu Yang dari luar negeri Gitu ya Juga tidak bisa mengerti Tapi Mau atau tidak Untuk mengerti Gitu ya Makanya tadi yang bagi gue tragis Adalah kalau Tidak mau Gitu ya Bukan tidak bisa Tapi tidak mau Bahkan untuk turun ke lapangan Gitu ya Nah Kalau bicara tentang Apa Problem gitu ya Di Lapangannya Betul sih Bahwa menurut gue Tantangannya memang adalah Dan ini tantangan sebagai founder Kalau menurut gue adalah Kadang-kadang Investasi Atau pendanaan itu kan Kadang datangnya itu Tren-trenan juga ya Jadi Oh lagi trennya itu topik Tertentu Banyak uang Investasi kesana Dan kemudian Beberapa founder Mungkin tidak siap juga Menerima Tekanan Atau Dukungan tersebut Sehingga kemudian Akhirnya Bikin-bikin segala macam aja Yang tadi Seperti bahasanya Bang Andri Bikin sesuatu yang mungkin Sebenarnya tidak dibutuhkan Nice to have product Nice to have Memang masih mending Kalau nice to have sih Kalau sebenarnya Tidak diperlukan Benar-benar tidak Bukan hanya nice Kalau ini kan dari yang Must have Good to have Nice to have Jangan-jangan memang sebenarnya Ini tidak perlu Malah ngeribetin I don't need that product Benar-benar yang ini Benar-benar yang I don't need Nah itu yang paling kuris cilaka Kalau kayak gitu Jadi Memang Sebisa mungkin sih Sebenarnya ya Turin ke lapangan Untuk tahu problemnya Apalah Kayak gitu sih Gitu ya Iya 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 Karena gini bro Tantangannya ya adalah Ini mungkin kalau kita Ada cerita legendaris Di negeri China kan Iya Waktu itu Alibaba versus eBay kan Iya Quotnya Jack Ma itu kan Dibilang mungkin eBay itu adalah Shark Only at the ocean Iya kan Hiu di lautan Oh iya Di sungai Iya But katanya Alibaba adalah Krokodil at the Yangtze River kan Lu di Yangtze River Nggak bisa ngapa-ngapain Karena kenapa Lu nggak tahu Behaviornya Orang China Kalau belanja Itu kayak gimana Iya Jadinya Mungkin Ini yang terjadi kali bro Kalau menurut gue ya Mungkin ya Bisa jadi gue salah Tapi mungkin yang terjadi Karena Lu cuma menerapkan Apa yang lu lihat Yang lu asumsi lu doang Tapi lu nggak mau lihat Kenyataan di lapangan Gimana Akhirnya kan Kalau kasusnya di eBay versus Alibaba eBay kalah Cama Alibaba kan Karena eBay nggak tahu Gimana caranya handle Behavior Orang-orang di China Namanya lain Iya kan Iya kan Di Jakarta aja bro Jakarta pusat Barat Timur Utara Selatan aja Udah beda behaviornya Betul Gue Gede Tinggal di utara Daerah Perdemangan Gue sekarang kerja ke daerah selatan bro Itu beda banget Betul Kadang-kadang awal gue bilang Ini kayaknya bukan Jakarta Ini kayaknya beda banget Tapi Tapi Isi sejakarta Betul Nah itu Itu jadi salah satu Benet Gue inget banget Itu salah satu topik juga Yang dibahas di internal Behavior warungnya tuh Betul Beda bagian gitu Bisa beda gitu Karena yang Kompetitor tradisionalnya Mungkin juga bakal berbeda Misalnya Oh karena daerah ini tuh Biasanya yang pegang Warung Madura Apa yang sini Yang pegang mana Jadi itu udah Udah akan ada beda Beda-beda juga gitu ya Sehingga kita nggak bisa lihat Bahwa oke kalau gue ngerti Jakarta nih Kayaknya Kadang orang dari luar juga gitu ya Gue udah ke Jakarta I've been in Jakarta You know I know the vibe and the Ini Geser dikit udah beda Geser dikit ke kota lain udah beda Sebenernya gitu Jakarta ini soalnya melting pot Berbagai macam background Suku ya kan Dan kebudayaan Masing-masing orangnya Juga udah beda-beda Benar Itu sih yang kalau gue bilang fatal Kayak tadi lo bilang Dan buat gue sendiri Betul Itu buat gue sendiri Beberapa kali gue selalu mengingatkan diri juga gitu ya Ini dua topik yang akhir-akhir ini Gue sering ingatkan diri Satu adalah Gue sendiri juga mungkin Belum cukup banyak jalan juga kali ya Di Indonesia gitu ya Kalau bener-bener kita mau bicara tentang Membuat solusi buat Indonesia Gitu setelah keseluruhan Itu satu Kedua juga adalah Yang ini agak merenceng sih Tapi Gue akhir-akhir ini ada keingetan ini juga nih Karena Silip lo kan udah 10 tahun nih tahun ini Jadi dulu gue mulai 10 tahun yang lalu Gue anak mudanya nih gitu Gue adalah anak muda yang Native digitally Waktu itu ya gitu ya Jadi gue ketemu klien-klien gue Waktu itu yang lebih senior dibanding gue Wah Gue yang ngerti Instagram Gue yang ngerti marketplace gitu kan Sekarang 10 tahun berikutnya gitu ya Kayaknya gue udah hati-hati Bahwa ada orang Anak-anak lebih muda lagi Yang udah lebih ngerti Tentang channel-channel yang baru Contoh lah Selastunya kan ya Kita tahu semua sekarang Katanya topiknya lagi live commerce Salah satu social media Menjadi e-commerce Dan berkembang sangat pesat Gue gak native di hal situ Nah itu juga sama tuh Jadi hal yang Mungkin serupa tapi tak sama Terhadap topik geografis ya Tapi ini adalah topik terhadap Kita bilang bahwa Kita tuh Ada masanya juga gitu ya Anak yang tadinya muda gitu Gue tadinya muda sekarang udah gak semuda itu lagi Dan perlu Belajar lagi dari anak yang lebih muda lagi Ya pada ini sebenarnya kita How to stay relevant Itu PRnya sih Iya Betul Gokil Nah tapi gini bro ya Tech Winter kan sebenarnya Banyak bikin startup rontok ya Nah lo sendiri Gimana bro di sirklo Oke Jadi buat sirklo sendiri Memang Tahun lalu bukan tahun yang mudah juga Kami menutup 2022 Dengan Aksi korporasi yang Justru sebaliknya gitu ya Kalau Di awal 20 Awal 21 Awal 22 Itu kami akusisi perusahaan Akhir 22 itu Kemudian kami justru harus merampingkan Perusahaan gitu ya Ada di berita juga soal ya Betul So Waktu itu ya betul Waktu itu kan kami juga memang proaktif Ke media juga menyampaikan Tentang Aksi Keputusan yang berat itu Itu kejadian kedua kali Buat sirklo sebenarnya Jadi Tapi tentu yang kemarin ini Lebih Lebih terkenal lagi Karena kan kami sudah lebih besar Tapi sebenarnya itu kejadian kedua Buat sirklo Jadi selama 10 tahun Gue bangun sirklo Dua kali kejadian Akhir 2015 Dan akhir 2022 Kemarin Gitu ya Jadi ya Kami tidak luput lah gitu ya Dari kondisi tersebut Gitu ya Tapi ya mungkin Kalau gue sih coba ambil hikmahnya ya Gitu ya Bahwa Apa yang terjadi itu kan mungkin Adalah Ketidak Metsan gitu ya Ketidak matchnya Antara ekspektasi Optimisme Dan realita Gitu ya Jadi bahwa Gue sendiri gitu ya Bisa sama teman-teman manajemen Di sirklo Memulai 2022 Dengan banyak optimisme Mungkin juga Bang Andri Kalau ingat-ingat Awal 2022 tuh lagi Bullish banget Market masih Ya udah mulai ada Ada Kres-kres dikit sih Tapi masih bullish lah Overall gitu ya Jadi waktu itu kami rasa Oke kami mau kerjain ABC Ini ya Tentu ABC tersebut Ada resikonya Ada pendanaan yang dibutuhkan juga Tapi kemudian Mungkin kami waktu itu Terlalu optimis bahwa Oh iya tantangannya Resikonya bisa kami hadapi Gitu Tapi kemudian 2022 Seperti kita sudah alami Perubahannya sangat drastis juga Gitu ya Berbagai hal yang terjadi Di dunia Termasuk Khusususnya di iklim pendanaan juga Yang akhirnya Berdampak pada Di hari 2022 itu Ya Setinggi-tinggi kita punya harapan Dan rencana Harus ketemu juga sama realita Dan kemudian ya Harus bisa Move on dengan itu Kedepan sih Kalau buat gue pribadi Jadi tadi kan ambil hikmahnya gitu ya Siliklo sebagai perusahaan Yang sudah umur 10 sekarang Perlu bisa merencanakan Memitigasi resiko dan lain-lain Sedemikian Sesuai dengan umurnya Kurang lebih gitu ya Ini bahasanya gitu Kalau buat gue Gue bisa rakan juga Di dalam town hall Di Siliklo Bahwa Perlu Agile atau Belok-beloknya perusahaan Yang Isinya 10 orang Dan 100 orang Dan 1000 orang Itu kan beda Kita kalau 10 orang Berarti hari ini Meeting dadakan yuk semua Atau besok Apa yuk Kita pindah project Itu kan gampang Tapi kalau seandainya perusahaan Sudah makin besar Gak bisa seperti itu So that's my lesson As a founder juga Jadi lu merasa ya Lu mengakui emang lu Waktu itu over optimism nih Terjadi ya 2022 awal itu ya Iya Iya Yang selalu gue lihat adalah gini Mungkin ya Karena pandemi kita Akhirnya harus shifting ke online Karena kita gak bisa keluar rumah kan Kita gak bisa dengan bebas keluar rumah Tapi mungkin yang terjadi adalah Setelah 2022 itu Ya terlepas ini ya Ada faktor-faktor Kayak misalnya Suku bunga di Amerika naik Ya kan Yang tadinya nol Dan perang Ukraina dan Rusia ya Tapi yang gue lihat adalah Tidak memprediksi Ternyata behavior orang-orang Setelah pandemi Ternyata Balik lagi ke offline bro Dan online dan offline ini Akhirnya menjadi opsi Gak harus offline Gak harus online Ya Di mana Mana yang gue pengen aja Kayak misalnya gue Contoh Gue kalau mau belanja Ya sometimes Gue pengen ke tokonya Karena experience ke tokonya itu beda Ya Dibandingkan gue scroll-scroll di handphone Ya Ya kan Cobain bajunya gitu Kayak misalnya deh Beli sneakers Beda experience-nya beli sneakers Lo beli ke tokonya langsung Atau lo liat di online doang Walaupun ya nanti datangnya sama Tapi kan It's a different thing lah Karena lo bisa liat Gini ya Because you get the experience Ya Dan Ada banyak pilihan Eh siapa tau gue jadi beli yang lain Ya kan You never know kan Betul Iya yang hal-hal kayak gitu ya Mungkin Kalau gue liat ya Kayaknya Pada lupa tuh Kalau ternyata orang Kangen sebenarnya datang Makanya lo liat Tiap weekend Mall rame banget Iya Iya kan Betul 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 Di topik itu sih sebenarnya Internal di Siklo kami Dan gue pribadi juga sebenarnya Sempat antisipasi ya Sempat antisipasi Walaupun mungkin Apa relatif ya Kalau bisa liat tentang Antisipasinya cukup atau enggak Tapi kami mengerti bahwa memang Pandemi ini akselerasi Sebenarnya Akselerasi Tapi kemudian Beberapa titik itu memang kita Jadi bedakan mana yang akselerasi Mana yang spike aja gitu ya Contoh Kita bicara tentang Siklo sendiri sih menyaksikan Udah dari awal-awal pandemi Contoh misalnya Awal-awal pandemi itu Kami mengalami spike Pelangkaan Hand sanitizer Oh Iya kan Tapi kita tau dong Dari awal itu Itu kan contoh Dimana kita tau dari awal Ini enggak akan orang tiap hari Selamanya beli hand sanitizer Sebanyak seperti waktu lagi Awal-awal itu Gitu kan Jadi itu adalah contoh spike Yang mana memang akan tinggi Sesaat dan Bakal berlalu Gitu ya Tapi Ada beberapa hal yang memang Terakselerasi Behavior-behavior yang Tadinya mungkin perlu diajarin beberapa tahun Sekarang dalam waktu dua bulan Jadinya orang terpaksa adopsi Gitu ya Jadi Kami Di internalis cukup mengerti Ada dua konsep tersebut Yang perlu dibedakan Tapi memang betul Tadi bahwa secara umum itu Jadi Yang kami antisipasi juga adalah Setelah baris pandemi Perkembangannya itu Tidak akan secepat Seperti sebelumnya lagi Jadi kalau kita lihat Overallnya ya Kecuali tadi Kita mungkin zoom in Di produk tertentu yang spesifik ya Kalau enggak sih Kalau secara umum aja Sebenarnya Pasal pandemi kan Emang meningkatnya persatu Online Setelah pandemi Kayak tahun ini Itu sebenarnya Enggak kemudian anjlok Tapi memang kemudian Tidak berkembang secepat Seperti kemarin Pasal pandemi Jadi jangan emang diharap Itu kecepatannya bakal segitu terus Kemarin ini ngegas Sekarang ya Bertahan Nah jadi Itu yang kami lihat Sehingga Di data kami sendiri Tahun ini kami masih Expect some growth Tapi memang tidak Lagi sekenceng Seperti Pas lagi pandemi Dan Sisi lain Kalau buat siliklo Ini yang kami bisa Berikan juga ke klien kami Bahwa Masa depannya itu Sebenarnya omni channel Makanya tadi Kenapa ada sebutannya Katanya omni channel Kenapa? Karena Kedepan Gue yakin Tidak ada lagi dikotomi Offline banget Atau online banget Kita lihat lah Perusahaan yang kita sebut Jadul offline Sekarang semua Berlomba-lomba ke online Tapi sebaliknya Udah pernah Nyadari gak Berapa banyak Startup online Produk online Yang kemudian sekarang Buka toko Iya Ada di mall Ada kok Iya kan Jadi Jadi akhirnya Kedepannya Itu memang bakal Bakal ketemu Bakal harus ada online Offline pun Gue percaya Itu supplement Sangat bagus Even Kalaupun Lu percaya Terhadap Pure online Menurut gue Sebenarnya Bener ya Dua-duanya Punya sih Berdampingan Betul Dan gue Walaupun gue Founder dan CEO Dari perusahaan E-commerce Enabler Gue support banget Tadi bahwa Memang gue pribadi Kalau belanja Produk tertentu itu Suka ada di tempatnya Beli sepatu olahraga lah Kalau di toko-nya langsung Gitu kan Kalau kita perhatiin Di toko-nya langsung Ada running track-nya Terus kemudian Ada poster-poster Banyak tuh Atlet kan Jadi kita pas lagi beli Berasa kayak Gue kayak atlet nih Sedangkan Kalau di rumah Misalnya lagi ketik-ketik online Di belakang Sambil lagi Istri mungkin lagi Vacuum cleaner Lagi masak Moodnya gak dapet Gak kebangun Contohnya Jadi Gue percaya Bahwa experience itu Ketemu langsung Memegang langsung Itu gak akan tergantikan Susah Kecuali mungkin ada VR atau seperti apa Kedepannya Kalau enggak sih Itu susah digantikan Dan memang harus Bisa kawin dengan online Dengan solusi Kalau dari segi lo Ya Omni Channel Tersebut Talk about Omni Channel Temen gue nih Dia punya channel Youtube Overpost Dulu dia juga Founder startup juga Dia ada kemarin Satu video dia terakhir Dia ada Undang orang Dia tuh Orang ini Bisnisnya Rempey bro Oke Peyek Iya peyek Tapi tau kan peyek Tau dong Kalau ngekacang keteki Omsetnya miliaran bro Wow Kira-kira Dengan Tadi lo bilang Omni Channel Kira-kira lo ada gak Bakal expand ke sana Misalnya digitalisasi Peyek Misalnya Ya kan Gue know sekarang bro Iya kan Makanan-makanan ringan Kayak gitu Omset miliaran bro Gue sampe mikir Nih kita bikin Youtube Kayak begini Kamera mahal-mahal Setting lampu Mending gue jualan pey Jangan-jangan Lebih untang gitu ya Jangan-jangan Betul-betul Iya sih Jadi jawabannya adalah Pertama sebenarnya Sekilal lo hari ini Ada beberapa klien Yang sebenarnya Di kategori produk Seperti itu gitu ya Jadi baik itu Yang barangnya ada Di gudang kami Maupun yang diurus sendiri Jadi jawabannya Sebenarnya sudah masuk Ke sana gitu ya Walaupun Nah saya gak tau nih Kebetulan yang Jualan pey Tadi itu Dia laku segitu tuh Dimerkin atau enggak nih Soalnya kalau sejauh ini sih Memang kami banyak bantu Terutama produk yang sudah Terbrand gitu ya Jadi ada-ada merknya gitu ya Terakhir ya bro Sebagai founder dan CEO nih bro Yang sudah 10 tahun ya Company-nya ya Ini dong mungkin Buat Mersefem juga nih Yang nonton Mungkin dia pengen jadi founder startup juga Gitu Atau founder yang masih Awal-awal Tips dong Menjadi founder yang Yang bisa sustain Yang founder yang baik lah Ya Gimana bro Oke Waduh Ini Pertanyaan yang sering banget Dinanyakan ke gue Gue kadang jawabannya juga gak konsisten Macem-macem gitu ya Gak apa-apa Tapi karena Memang banyak hal mungkin ya Yang memang perlu Perlu dimiliki oleh As a founder gitu ya Tapi Mungkin di kesempatan kali ini Kalau pilih satu ya Menurut gue Punya self-awareness 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 yang tinggi Terhadap Terhadap Self kan artinya terhadap Artinya gini bahwa Pertama adalah Kenali Apa sih yang lo mau gitu Apa sih yang lo mau dari ini gitu Apakah lo mau kayak cepat Apakah lo mau bangun legacy Atau lo mau ngapain Kedua juga Lo tuh sebenarnya Suka topik ini Beneran Atau Apa yang lo kerjain ini Lo beneran suka Atau sesuatu yang cuma karena Temen lo bilang Ini keren Gitu kan misalnya gitu Dan kemudian juga Termasuk self-awareness itu adalah Mengetahui bahwa Ini hal yang lo bisa lakuin gak sih Sebenarnya Gitu Kadang kita juga perlu ngakui juga ya Kalau gue Soalnya gue Pemegang pedoman Gue orang yang percaya pada You can be Maksudnya Gue gak Oh sorry Gue ralatnya gini Jadi gue Itu gak 100% percaya bahwa You can be anything you want Unfortunately Masing-masing diri kita punya talenta berbeda-beda Gitu Jadi gak bisa dibilang Oh gue pengen Asal gue pengen Pasti gue bisa jadi itu Kayaknya gak sih Kayaknya gitu ya Jadi Menurut gue kenali bahwa Oh kita tuh sebenarnya Strength-nya kita Apa gitu ya Itu penting juga Jadi tadi bahwa Lo tau apa yang lo mau Lo tau apa yang lo suka Dan kemudian Lo tau Sebenarnya lo Good at apa Dan lo bad at apa Karena sisanya gitu Misalnya beberapa hal yang lain itu Misalnya contoh Oh pasarnya besar atau kecil gitu ya Terhadap apa yang lo kerjain Itu mungkin hal yang Lo bisa dapetin Di luar Lo bisa Baca berita Lo bisa Ambil report dari mana Lo pelajari gitu Tapi kalau hal-hal tadi ini Ini lo harus jawab sendiri gitu Dan gue sih sejauh ini Di dalam masa-masa baik Maupun masa-masa sulitnya sirklo gitu ya Balik lagi Sering ke pertanyaan-pertanyaan Seperti tadi sih Sebenarnya What do I want? Ini something that I like or not Ini something yang Gue bisa kerjain atau enggak Kalau memang gue gak bisa kerjain Juga Apakah artinya kemudian Mendingan gue gak kerjain Atau mungkin Gue cari partner Untuk kerjain Nah itu Which is Mungkin go on Sometimes gue kasih tips bahwa Mendingan jangan sendirian banget sih Kalau menurut gue Jangan sendirian Iya Kalau gue Gue orang yang support juga bahwa Sebisa mungkin Jangan sendirian Kalau lo mulai bisnis tuh Gitu ya Kecuali mungkin Ada extreme cases lah Dimana mungkin emang bener-bener Lo doang yang bisa Atau kayak gimana Tapi Buat kebanyakan kasus Sebisa mungkin Ada partner lah Gitu ya Kenapa? Karena nanti perjalanannya juga ya Bikin usaha tuh Gak mudah Banyak tantangan ya Mentally challenging juga Jadi Sebisa mungkin Kalau lo punya partner Co-founder Misalnya gitu ya Itu bakal bisa jadi support system Buat lo Iya Bener-bener Tadi lo sempat bilang Pengen cepet kaya I don't think Jadi founder itu Kalau cuman pengen cepet kaya Bakal bertahan lama Bakal bertahan lama Tapi ya Kalau itu yang dimau Nah Kalau misalnya Misalnya memang ternyata ada yang Gue pengen cepet kaya Gak Gak apa-apa lah Ntar gimana nanti Kalau nanti Iya kan At least gini Menurut gue At least you are Honest to yourself Gitu ya Bahwa kalau itu yang lo mau Gitu ya Dan Ya idealnya sih Kemudian memang Contoh gini Ini klik kalimat yang Kalimat yang keterdengar Kayak sangat jelek Kayaknya belum tentu juga Contoh gini lah Kita ngomongin produk Kalau jualan makanan Atau apapun itu ya Ada beberapa produk Yang mungkin kita tahu bahwa Oh ini Trend sesaat Nah itu kan bisa masuk kategori Bahwa kalau kita bisa cepetan duluan Masuk situ Kita bisa memonopoli bagian itu Maka kemudian kita bisa dapetin duit Banyak banget mungkin dari Usaha itu Tapi kita tahu bahwa Ini sebenarnya trend doang Setahun lagi juga mungkin Bakal ganti trendnya yang lain Nah itu kan At least Contoh gitu ya Dimana bahwa sebenarnya Dapet duit cepet Gitu ya Cepet kaya Gitu ya Tapi memang gak panjang Itu juga mungkin Mungkin hal yang Ya oke-oke aja gitu ya Untuk beberapa orang Dan yang penting Lu tahu lu maunya itu Tapi kan Dengan kata lain Kayak yang tadi lu bilang Gak hanya bisa Dengan Pengen cepet kaya doang Iya kan Kayak tadi itu Ada trend Itu kan gimana caranya Lu nangkep kesempatan Dan lu gerak cepet Sudah Itu kan gak dipunya Semua orang bro Semua pengen cepet kaya Gua juga Bener-bener Gak ada yang gak mau lah Tapi At the end of the day Apa yang lu punya Gitu kan Kalau cuma pengen cepet kaya doang Ya gak bisa kan Betul Betul Jadi makanya tadi kan Harus dikaitin dengan Apakah Yang lu mau itu Adalah yang lu bisa kerjain juga Gitu kan Adalah Lu mau kerjain gak buat itu Gitu kan Karena Mau doang Tapi kemudian Lu gak kerjain Ya gak jadi apa-apa juga Betul Malah sebaliknya Sebenarnya sih Memang Tadi walaupun gue kasih contoh seperti itu Gue orang yang percaya juga Bahwa Sebenarnya duit ngikutin sih Pada akhirnya Dari upaya yang lu berikan Memang upaya Ada yang lebih membuahkan Ada yang kurang membuahkan Tapi pada akhirnya Ya lu harus Memberikan value dulu Gitu kan Kemudian nanti dari value tersebut Lu bisa dapetin cuan Itu gue setuju sih Karena kalau gak ada value-nya Ya udah Betul Satu orang gak kenal lu Orang gak tau lu ngapain Ya udah Lu nothing Iya kan Lu harus kasih ini ke orang-orang Kalau gue tuh ini Gue tuh ngelakuin ini Kalau lu gak pernah kasih tau Ya Simple sebenarnya Lu Pakai sosmed lu Buat itu aja sih Iya kan Iya Oh gue masih harus belajar tentang sosmed sih Gue Gak terlalu aktif juga nih Oke bro Tapi seneng lu ngobrol sama lu bro Maksudnya Ya Terlepas lu juga sebenarnya Ada ini ya Tadi lu bilang Lu mengakui Kalau lu harus melakukan layoff Ada beberapa kekurangan juga Tapi ya Lu mengakui itu Dan lu mau tetap belajar Gitu kan It's nice gitu Ya Intinya adalah lu gak denial bro Tapi lu tetap mau sih Ya tadi lu bilang ya Self-awareness ya Lu Lu terus-menerus juga Belajar Dan Ya Stay relevant juga Ya itu sih Menurut gue tuh modal yang harus dipunya Ini ya Semua orang yang pengen Jadi entrepreneur I think so Iya Nice Oke bro Sekali lagi thank you ya Buat ngomong-ngomong lo Insightnya juga menarik banget Gue harap juga Mersepem yang dengerin nih Harusnya juga Inilah Dapet banyak ilmu juga Kayak gue yang Dengerin juga kali ini Oke Gue close untuk bersama episode kali ini Gue Andri dan Brian Dari Sirklo Mohon pamit kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Sari kata An trasional Ya Sari kata Kita Dubu Kerama Sari kata 약간 Selamat取 Teruk Terima kasih.